Assalamualaikum selamat datang di channel saya lagi sebelum nonton lanjut jangan lupa subscribe like dan share ya agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru dan jangan lupa follow juga instagram dan facebook dan sopi lapak bucahyo terima kasih saya juga jualan pisang keju dan jamur krispi bagi teman-teman yang ada di area sedati si doarjo dan waru si doarjo monggo mampir di pisang keju jamur krispi lapak bucahyo tersedia di go food, grape food, sopi food, dan traveloka it ya ditunggu udarannya ya teman-teman jangan lupa baik teman-teman disimak terus ya video saya kali ini jangan skip ya happy watching baik teman-teman kali ini saya akan infokan tutorial cara untuk mengatur buka tutup di sopi food ya pertama-tama kita buka dulu aplikasi sopi partner kemudian muncul tampilan seperti ini kemudian kita klik di sebelah bawah di tab sopi food kemudian kita klik di sebelah sini di pojok kanan atas klik di tab buka nah teman-teman kemudian muncul tampilan seperti ini nah teman-teman silahkan pilih teman-teman ya untuk atur buka tutupnya disini itu ada jadwal reguler jadwal khusus ya teman-teman nah disini juga bisa teman-teman untuk menutup outlet sementara juga nah kita coba untuk yang jadwal reguler kita klik nah teman-teman disini bisa mengatur buka tutup di sebelah sini ya teman-teman kita klik jadwal reguler nah teman-teman bisa klik di sebelah sini misalnya ini saya contohkan di hari Senin ya teman-teman saya mau tutup tinggal kita klik di sebelah sini nah disini langsung otomatis tutup ya teman-teman nah apabila teman-teman ingin menutup sementara di hari Senin ya untuk kita klik buka kembali ya teman-teman nah kemudian teman-teman bisa klik di sebelah sini centangnya kita hilangin nah teman-teman bisa atur buka secara manual di sebelah sini ya teman-teman nah kita bisa klik di sebelah sini nah teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan pilihan teman-teman ya nah ini misalnya saya contohkan saya mau buka jam 10 pagi nah ini saya tinggal atur nah ini angka 10 nya itu di sebelah sini ya teman-teman nah ini 00 nya di sebelah sini kemudian kita klik konfirmasi kemudian kita bisa klik untuk atur jam tutupnya di sebelah sini kita klik nah ini misalnya saya contohkan saya mau tutup jam 23.59 ya teman-teman nah ini sudah saya atur kemudian saya klik konfirmasi nah udah ya teman-teman nah begini apabila teman-teman sudah mengatur untuk jam buka dan untuk jam tutupnya teman-teman bisa klik simpan di sebelah sini ya nah ini cuma sebagai contoh aja ya teman-teman ya jadi ini nggak saya simpan kemudian kita back nah disini ada jadwal khusus ya teman-teman kita klik nah disini itu ada jadwal khusus disini ada keterangan Anda dapat mengatur jadwal khusus untuk restoran Anda contoh saat lebaran Anda ingin tutup selama 2 minggu nah kita coba klik ya teman-teman di sebelah sini nah teman-teman untuk nama jadwal khususnya ini opsional ya bisa diisi atau bisa tidak nah teman-teman bisa klik disini pilih tanggal nah ini teman-teman bisa pilih tanggal di sebelah sini nah ini misalnya salah contohkan saya mau tutup dari tanggal 20 sampai tanggal 27 ya teman-teman nah ini secara otomatis langsung warnanya seperti ini ya teman-teman kemudian kalau sudah bisa teman-teman klik konfirmasi nah langsung otomatis tampilannya seperti ini kemudian kita klik di sebelah sini ya disini status restonya tutup ya teman-teman kalau sudah pasti teman-teman bisa klik simpan ya nah ini teman-teman disini juga ada fitur tutup outlet sementara kita klik ya nah teman-teman disini ada pilihan ada 4 pilihan ya atur durasi tutup sementara 30 menit 60 menit sepanjang hari waktu lain nah teman-teman disini apabila teman-teman tidak menemui jam waktu yang sesuai dengan keinginan teman-teman nah teman-teman bisa klik waktu lain kemudian teman-teman bisa atur manual di sebelah sini ya teman-teman nah ini waktu mulai jam sekarang nah kemudian disini teman-teman bisa klik waktu berakhir kita klik nah ini misal saya contohkan untuk tanggal 20 April ini ya teman-teman ini saya mau atur mau tutup sementara 1 jam ya teman-teman ya nah ini misal saya contohkan nah ini sudah saya atur 21 29 kemudian kalau sudah saya atur nah ini saya klik konfirmasi nah seperti ini ya teman-teman jadi kalau sudah kita klik selesai nah disini langsung otomatis ada keterangan tutup sementara ya teman-teman untuk 1 jam ke depan kemudian apabila teman-teman ingin membukanya teman-teman tinggal klik aja buka toko di sebelah sini nah ini langsung cara otomatis kemudian langsung otomatis buka seperti ini ya teman-teman nah gimana teman-teman caranya cukup gampang kan ya cara atur buka tutup resto di sopi partner atau sopi food selamat pencoba semoga berhasil amin sekian info dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru sampai jumpa di video saya selanjutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati